Apabila kita betul-betul ingin menjadi seorang youtuber pemula dan bisa menghasilkan uang, tentunya setiap bulan pastinya ingin mendapatkan gaji dari youtube ya. Langkah yang pertama, apabila channel kita itu sudah lolos dimonetisasi, pastinya kita harus mengaktifkan iklan di video-video kita ya, dari yang pertama kita upload sampai yang terakhir, dan kita harus mengecek video-video tersebut sampai teliti ya. Dari pertama, durasi tonton, apabila video kita itu ada yang durasinya di atas 8 menit, kita harus menyetting iklan midrollnya supaya bisa muncul iklan 2 kali atau 3 kali ya. Dan apabila kita sudah mengaktifkan iklannya, jangan sampai salah ya di saat cara menghitungnya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang, kok penonton di video saya sudah 200 atau 300, tetapi kok pendapatannya belum ada atau sedikit ya. Di sini, untuk pendapatan iklan, itu akan dibagi dua oleh pihak youtube ya. Dari pihak pengiklan, semisalkan membayarkan kita sebanyak 100% ya, dari 100% tersebut, kita mendapatkan 55,4% dan untuk youtube 44,6% ya. Jadi, pastinya lebih besar kita pastinya ya. Nah, jadi, untuk di channel kita bisa mendapatkan gaji dari youtube setiap bulan, kuncinya yang pertama, kita harus bisa menghitung dari 1000 pihak apabila video kita itu ditonton dalam satu hari, dari semua video-video kita yang sudah muncul iklan, untuk CPM di Indonesia ya, per 1000 pihak itu hanya 7000 rupiah dalam 1 ribu ya. Apabila 1000 dikalikan 30 hari, tentunya kita hanya mendapatkan 210 ribu ya. Karena dari 1000 pihak kan 7000, nah, dari 7000 pihak itu apabila dikalikan 3 menjadi 210 ribu ya. Jadi, apabila video kita itu ditonton sebanyak 10 ribu kali dalam sehari, dan dikalikan 30 hari itu akan mendapatkan 2.100.000 ya. Tentunya sudah melebihi target dari yang ditentukan oleh pihak youtube kalau memang channel kita itu bisa mendapatkan gaji sebesar 1.400.000 atau 100 dolar ya. Jadi, kita harus videonya itu ditonton sebanyak 10 ribu kalau kita ingin mendapatkan setiap bulan gaji ya, dari 10 ribu pun kita sudah bisa melebihi target ya, 2.100.000. Nah, jadi untuk channel kita itu bisa mempercepat penghasilannya itu meningkat, kita harus bisa melihat ya dari penonton di channel kita dari video mana sih yang bisa menghasilkan uang ya, kita harus bisa mengecek ya, disini estimasi pendapatan bulanan pun disini akan muncul ya, Februari, Maret, nah disini penghasilannya sekian, April sekian, Mei sekian, Juni sekian, Nah, apabila muncul Juli sedang berjalan itu sedang di yang kita jalani ya di bulan ini ya pastinya karena untuk penghasilan youtube itu akan masuk ke saldo adsense itu setiap tanggal 9 sampai tanggal 15 pastinya dan untuk pembayaran youtube itu di setiap tanggal 21 sampai tanggal 25 ya, ingat apabila tanggal 21 sampai tanggal 25 belum muncul kita bisa meminta bantuan ya, supaya bisa pencairan gajinya Nah, dan untuk tanda kalau gaji kita sudah dibayarkan itu Google Payment akan mengirimkan email ya, Google Payment ya, bukan dari youtube ya, ingat untuk gaji kita itu dibayarkan oleh Google Payment ya, dan disitu Google Payment akan mengirimkan email kalau gaji kita sudah dikirim, Nah, disini kita bisa mengecek konten dengan penghasilan teratas Nah, disini kan muncul konten-konten ya, konten ini yang lebih banyak menghasilkan dolarnya Kita harus sering membuat video seperti ini Dari pertama cara nonton youtube, cara mendapatkan jam tayang, cara cepat tembus 4000 jam tayang Kalau di channel saya pastinya akan muncul video-video ini, karena ini tutorial seputar youtube ya Apabila dikonten sobat semua tentang masak, mungkin disini ya konten dengan penghasilan teratas pun akan muncul konten tentang masak Apabila tentang mancing, disini akan muncul juga tentang mancing Nah, jadi agar video kita itu bisa terus ditonton dan bisa menghasilkan iklan tinggi, kita harus membuat video ini Dan usahakan kuncinya, kita harus rutin upload setiap hari apabila channel kita itu sudah dimonetisasi Dan membuat video yang berdurasi di atas 8 menit Dan mungkin ada yang bertanya lagi sama saya, bang Apakah aman kalau kita memblokir iklan-iklan yang murah? Nah, saya pun disini terus teranggah, disaat channel saya sudah dimonetisasi Itu saya langsung memblokir iklan-iklan yang memang penghasilannya minim Seperti iklan game, iklan musik, itu saya blokir semua Karena memang penghasilannya sangat rendah, meskipun iklan tersebut panjang durasinya Tapi penghasilannya minim ya Jadi mungkin ada yang bertanya, bang gara-gara iklan murah di blokir kok pendapatan saya minim Itu tidak pengaruh ya, untuk pendapatan di channel kita itu tidak pengaruh Mungkin bisa jadi penghasilan di channel sobat itu bisa jadi permasalahannya dari video kita ya Atau dari channel kita ya Nah, karena tidak ada permasalahan di saat kita memblokir iklan Karena semua channel pun apabila sudah dimonetisasi Untuk bisa memunculkan iklan mahal, pastinya kita harus memblokir iklan-iklan murah ya Nah, disitu kita harus bisa memahami ya Dari penonton, kita cek Nah, disini kita penonton ini sangat membantu untuk bisa menghasilkan uang lebih besar Tentunya kita harus bisa videonya itu ditonton oleh penonton di luar sana Apabila video kita ditonton oleh para youtuber pemula Itu hanya dengan durasi 2 menit atau 3 menit Apabila video kita 8 menit Tentunya iklan akan muncul 1 kali ya Jadi usahakan kita buat video yang memang dibutuhkan oleh penonton di luar sana Sehingga video kita itu bisa kesempatan mendapatkan durasi tonton tinggi Dan iklan pun akan muncul berkali-kali ya Nah, disini perhatikan semua ya Video yang meningkatkan jumlah penonton anda Ini video-video yang memang disarankan oleh pihak youtube untuk kita buat lagi ya Dengan cara seperti itu Insya Allah channel kita itu akan cepat berkembang Bisa menghasilkan uang dan setiap bulannya pun bisa mendapatkan gaji ya Jadi saran saya perhatikan dulu saat channel kita sudah dimonetisasi Kita harus bisa menghitung dari 1000 piuk Itu hanya 7000 rupiah Apabila dikalikan 30 Itu mendapatkan 210.000 Dan apabila 10.000 piuk Dikalikan 30 Itu sudah mendapatkan 2.100.000 ya Sudah melebihi target Dari yang ditentukan Untuk mendapatkan gaji itu Sebesar 100 dolar Atau 1.400.000 rupiah Nah, itulah Cara menghitung gaji youtube Dan Cara bagaimana supaya Channel kita itu bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat ya Semoga bisa bermanfaat Saya minta dukungannya buat channel ini Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!